Halo kan, bertemu lagi di Pandava Android dan pada kesempatan kali ini saya akan menjawab pertanyaan teman-teman nih kenapa OPPO dan Vivo itu gak bisa di custom room atau beberapa brand lain itu ada yang gak bisa di custom room gitu jadi pertanyaan ini tuh sering banget ya saya dapet di TikTok, di IG, di WA, bahkan di komen-komen YouTube gitu ya jadi sekarang di Pandava Talk bahkan saya bahas pertanyaan ini ya dan sebelum kita masuk ke pembahasan ya saya mau kasih tau teman-teman di Jumat, Sabtu, dan Minggu di channel Pandava Android itu ada live stream main game seru-seruan ya kita bakal namatin game disini dan seru-seruan bareng tapi teman-teman juga bisa tanya seputar Android, seputar custom room, seputar game atau apapun itulah ya, silahkan diramein aja di live stream main game Pandava Android oke deh bila udah, kita langsung aja ya masuk ke pembahasannya setelah intro berikut ya mungkin teman-teman disini juga udah tau lah ya kenapa Vivo ataupun Oppo atau brand-brand lainnya itu gak bisa di root atau di custom room yaitu karena brand-brand tersebut itu gak open source atau source-nya tidak terbuka gitu tapi gak suruh juga ya kalau pembahasannya cuma sampai sini gitu kan jadi aku coba untuk menggali lagi nih kenapa brand-brand tersebut itu gak bisa di root ataupun custom room dan berikutlah beberapa alasan yang aku temuin ya, yang aku gali dan menurutku cukup masuk akal ya dan sekali lagi ini menurut Pandava Android jadi buat teman-teman yang punya opini sendiri gitu ya silahkan tulis kolom komentar kita bahas bareng-bareng ya alasannya pertama karena beberapa brand itu gak menyediakan akses untuk bootloader buat teman-teman oprecker udah tau lah ya unlock bootloader itu merupakan gerbang pertama kalau teman-teman itu mau oprecker ataupun ngeroot HP-nya ya, device-nya gitu namun gak semua merk itu mengizinkan kita untuk unlock bootloader contohnya seperti brand Xiaomi yang ngasih kita Mi Flash Unlock ada Realme yang ngasih kita deep test APK dan lain-lain nah ada beberapa brand, sorry belibet nih ya yang gak menyediakan atau ngelarang kita buat UBL atau unlock bootloader karena alasan keamanan pengguna dan melindungi fitur asli dari brand tersebut ya walaupun ini beberapa merk HP juga banyak developer yang mengunlock secara unofficial atau mengunlock UBL paksa gitu ya tapi tetap aja itu butuh proyek selama ya kalau device atau merknya itu gak open source teman-teman alasannya kedua adalah device atau merknya itu gak open source poin ini sengaja aku masukin karena mungkin ya ada teman-teman yang gak tau apa itu open source jadi sengaja aku masukin ya buat tambah wawasan aja gitu simpelnya adalah OS atau perangkat lunak yang sumber kodenya itu gak terbuka ya ingat sumber kode ya bukan kode nuklir gitu ya sehingga user itu tidak bisa memodifikasi perangkat lunak tersebut atau buat contoh aja nih ya ibarat koki atau chef yang bikin masakan tapi kita gak dikasih tau resepnya gitu ya jelas kita gak bisa masak sendiri atau cuma bisa menikmati masakan dari koki tersebut ya mau gak mau enak-enak pasti kita makan makanan tersebut kita gak bisa modifikasi makanannya kita gak bisa masak sendiri gitu jadi kode source itu atau open source itu ibarat resepnya lah intinya gitu alasannya ketiga yaitu brand melindungi aplikasi atau fitur andalannya jadi banyak ya brand-brand atau device dengan fitur andalannya dan brand-brand itu gak mau fitur andalan ini tuh di porting ke hp lain contohnya aja misalkan teman-teman tuh punya hp asus gitu ya dan di custom room menggunakan custom room yang berbasis MIUI otomatis hp asus teman-teman itu bakal menggunakan kamera milik MIUI ya ini contoh kecil aja ya mungkin ada aplikasi-aplikasi yang bisa di porting gitu yang contoh kayak game poster segala macem akhirnya masuk ke hp lain dan itu gak mau ya brand-brand itu gak mau aplikasi andalannya itu dicuri apalagi kalau misalkan aplikasi andalannya tersebut adalah nilai jual mereka gitu dan digunakan ke brand lain kan ya agak gimana gitu akhirnya brand-brand itu mengunci device-nya agar aplikasi andalannya itu atau fitur andalannya itu gak di porting ke hp lain atau ke brand lain gitu teman-teman alasan yang keempat adalah beberapa brand itu menghindari pemalsuan identitas atau IMEI ya IMEI itu kan nomor identitas ya buat hp kita gitu buat device kita gitu jadi ada beberapa brand ya yang diciptakan untuk region tertentu ya contohnya aja Docomo itu hanya diproduksi digunakan di Jepang gitu ya dan Sony itu membuat device-nya tidak bisa di UBL agar menghindari penggantian IMEI dan digunakan di gander lain gitu atau seperti Andromax yang membuat device-nya itu tidak bisa di UBL agar menggunakan kartu Smart Friend ya cara ini itu digunakan agar brand tersebut tidak merugi ya ya kita tahu sendiri lah ya hp Andromax itu murah-murah kan terus kita pakai kartunya Indosat pak ya kan gimana coba Smart Friend mau cuan kan gitu bos alasan yang terakhir adalah sepinya developer di brand atau device tersebut kalau kita berharap ya bisa UBL official itu udah gak bisa gitu ya udah gak ada cara buat UBL official mau gak mau kita cuma bisa berharap sama developer pihak ketiga ya yang bisa membuat cara agar device kita itu ter-UBL lah minimal contohnya aja di Andromax ya banyak developer yang menemukan cara agar UBL kita bisa custom room dan bisa dual GSM ya tapi sayangnya gak semua device itu banyak developernya ya atau bahkan malah gak ada gitu karena ya susahnya itu tadi membuka kode source dari brand atau device tersebut teman-teman jadi disini siapa yang cita-citanya jadi developer nih dan itulah tadi ya teman-teman 5 alasan kenapa HP kita itu gak bisa di UBL ataupun custom room ya bukan HP kita sih beberapa brand lain itu gak bisa di UBL atau gak bisa di developer koprek bos itu karena menurut saya sih karena 5 alasan tersebut ya itu 5 alasan yang menurut saya masuk akal dan sekali lagi buat teman-teman ya ini menurut Pandava Android jadi buat teman-teman kalau misalkan punya opini sendiri silahkan tulis di kolom komentar ya kita bahas bareng-bareng dan buat teman-teman ya terima kasih udah mampir di konten Pandava Talk ini ya konten yang dimana kadang ada kadang enggak gitu ya jadi buat teman-teman ya mungkin ada hal yang mau dibahas lagi silahkan deh tulis di kolom komentar kalau misalkan menarik buat dibikin video saya bakal bikin videonya teman-teman oke deh mungkin cukup sekian ya buat Pandava Talk kali ini dan makasih buat teman-teman yang udah mampir silahkan tekan tombol like-nya bila teman-teman suka dengan video ini dan buat teman-teman jangan lupa ya jumpa Sabtu dan Minggu ada live stream main game di Pandava Android dan buat teman-teman yang ingin mendukung channel Pandava Android silahkan tekan tombol subscribe-nya dan buat teman-teman yang ingin mendukung lebih jauh silahkan link donasi ada di deskripsi bos tapi buat teman-teman yang mau mendukung pake subscribe buat teman-teman yang mau mendukung pake subscribe aja sudah terima kasih pake banget pokoknya ya oke deh mungkin cukup sekian ya buat Pandava Talk kali ini saya berjumpa lagi di saya berjumpa lagi di video-video kali ini goodbye dadah by the way sorry ya bos kalau misalkan videonya banyak noise karena ini lagi hujan thank you sub indo by broth3rmax